Stat News Stat News Jendela informasi Anda Dipersembahkan oleh Es Kristal Es Batu Modern Higienis, praktis, dan ekonomis Anggota DPRD Sumut hadiri Rakercam KNPI Kota Nopan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan dan Sumatera Utara Kami hadirkan dalam Stat News Jendela informasi Anda Semua lagi jadi berita Bersama saya Fibi Ashar Rahmat Rayyan Nasution Anggota DPRD Sumatera Utara Dari daerah pemilihan Sumut 7 Menghadiri acara Silatur Rahim Dengan para tokoh masyarakat Kota Nopan Yang diperakarsai DPK KNPI Kota Nopan Acara Silatur Rahim Sekaligus rapat kerja kecamatan DPK KNPI Kota Nopan Itu diadakan di Aula SMP Negeri 04 Kota Nopan Rabu 1 Juni 2022 Rahmat Rayyan Nasution yang berkunjung ke Madinah Dalam kaitan tugas DPRD Sumatera Utara Berupa sosialisasi di beberapa tempat di Mandeling Natal Kegiatan tersebut juga dihadiri Kadis Pora Mandeling Natal Rahmat Hidayat Dalimunte Kepala Dinas Pertanahan Mandeling Natal Ahmad Paisal Kadis Ketahanan Pangan Mandeling Natal Topik Julhandra Dan Sekwan DPRD Mandeling Natal Abrijal Juga hadir ketua DPRD Ketahanan Pesejaan Juga hadir Ketua DPRD KPNPI Mandeling Natal Khairul Amri Nasution Ketua Badul Ikhwan Daulai mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk mendengarkan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat terkait program kerja yang akan dilaksanakan. Arya mengatakan dalam rapat kerja tersebut, pihaknya berhasil merumuskan berbagai program kerja untuk tahun 2022. Ada beberapa bidang yang menjadi skala prioritas, misalnya pelaksanaan seni budaya, pertanian, perkebunan, dan kepemudaan seperti sosialisasi bahaya narkoba. Hari ini kita melaksanakan kegiatan selaturah ini dengan tokoh masyarakat juga kegiatan kita telah melaksanakan rapat kerja dan kita telah merumuskan beberapa program kegiatan tahun 2022 ini. Ada beberapa bidang memang yang kita prioritaskan, yang pertama agiliran seni budaya, kemudian di sektor pertanian juga ada di sektor perkebunan, juga di sektor kepemudaan, dan yang terakhir ada masalah sosialisasi narkoba. Insya Allah, mudah-mudahan kami harapkan juga hubungan dari kita semua, tokoh masyarakat, juga dari pemerintahan, juga dari bayi, tokoh masyarakat di kecamatan, juga dari pemerintahan, kami mohon hubungannya kira-kira untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Juga kepada rekan-rekan DPDK, KMP Kota Rupan, kami mohonkan semangat dan partisipasinya untuk kegiatan-kegiatan kita tersebut. Arya berharap adanya dukungan dari berbagai pihak agar dapat menjalankan berbagai program kerja yang telah diputuskan dalam arah kercam, termasuk dukungan dari pemerintah dan tokoh masyarakat. Sementara Ketua DPDK NPI Mandeling Natal Khairul Amri Nasudion mengatakan pihaknya mengapresiasi kegiatan silaturahim dengan tokoh masyarakat sekaligus rapat kerja kecamatan. Kita dari KMPI Kabupaten Mandeling Natal sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KMPI Kecamatan Kota Rupan khususnya pada hari ini dimana dilaksanakan selaturahim seluruh tokoh di Kecamatan Kota Rupan khususnya untuk Mandeling Julu dan sekaligus dirangkai dengan acara kerjam rapat kerja kecamatan KMPI Kecamatan Kota Rupan Mudah-mudahan hasil-hasil rak kerjam ini dapat antiterilisasi untuk sampai akhir period yang penurusan di tempat yang sama Kadis Bora Mandeling Natal Rahmat Hidayat berharap kegiatan yang digagas dalam rak kerjam dapat memberdayakan berbagai kelompok yang ada di tengah masyarakat Lokot Husdalubis dari Kota Nopan melaporkan untuk STAT News demikian STAT News untuk edisi hari ini saya Feby Mokli Kuryamurtugas mengucapkan terima kasih untuk berita terbaru dari kami Anda bisa melihatnya di www.statnews.co.id wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh STAT News STAT News STAT News Jendela informasi Anda dipersembahkan oleh Es Kristal Es Batu Modern Higienis Praktis Dan Ekonomis Jendela informasi Anda